Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat misteri sunyi mencekam Senang rasanya bisa kembali hadir bersama anda Dan seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Perilaku aneh bahyut sebelum meninggal dunia Jawa Timur 2016 Dia adalah Mbak Kinah Kami memanggilnya Mbak Yud Seorang nenek tertua di desa kami yang saat ini berusia kurang lebih 98 tahun Sama seperti nenek pada umumnya Beliau berbadan kecil, kurus dan sedikit bongkok Beliau tinggal sendiri di rumahnya Tapi ada dua orang anaknya tinggal berdampingan dengan Mbak Yud Di rumah yang berbeda Mereka lah yang selama ini selalu mengurus Mbak Yud bersama warga desa yang peduli Beberapa tahun yang lalu, sekitar di tahun 2014 Mbak Yud jatuh sakit Dari diagnosanya, beliau sakit tua layaknya orang lanjut usia pada umumnya Sejak saat itu beliau jadi susah beraktifitas Bahkan untuk berjalan pun beliau harus menggunakan tongkat Semenjak itu Mbak Yud semakin perlu diperhatikan Untuk kebutuhan hidup Kedua anak Mbak Yud selalu memperhatikan mulai dari makan hingga keperluan lainnya Dan saya adalah Rini Saya tetangga yang tinggal di sebelah rumah Mbak Yud Ada cerita yang cukup bikin merinding dan membuat seluruh desa menjadi lebih heboh kala itu Satu tahun semenjak Mbak Yud sakit Mulai ada keanehan akan penyakit yang dialami Mbak Yud Awalnya saya dan sekeluarga merasa terganggu dengan keberadaan Mbak Yud saat kejadian itu Bukan tanpa alasan Pasalnya setiap malam Jumat hingga Jumat siang menjelang sholat Jumat Mbak Yud selalu menangis Nangisnya terdengar sangat pilu Seperti orang yang kesakitan Dan yang kadang membuat bulu kuduk ini merinding Gak jarang Mbak Yud sering berteriak Panas Tolong Aku wujud dipasung dengan kini Awak ku kopong Tolong ono aku Aku didadung dengan luar gedek Panas Tolong Aku jangan dipasung disini Badanku terbakar Tolong aku Tolong saya ditali di atas pilik bambu Hampir setiap malam Jumat Beliau pasti kumat Dan berteriak mengatakan hal itu Namun ternyata Semakin lama teriakan itu tidak hanya terjadi setiap malam Jumat Semakin lama setiap malam Mbak Yud nangis Sambil berteriak seperti itu Kebetulan kamar saya dekat sama rumah Mbak Yud Jadi saya selalu mendengar teriakan Mbak Yud Setiap kali dia kambuh Nah Masalahnya Aku merasa ada sesuatu yang menurutku tidak wajar Setiap Mbak Yud kambuh dan berteriak Entah mengapa aku merasakan ada sesuatu yang mengerikan dari arah teriakan itu Saya tidak pernah bisa tidur sendiri saat itu Hingga saya memilih untuk tidur bareng Bapak Ibu dan adik Kami sekeluarga memiliki kebiasaan Kalau setiap pada magrib sepulang sholat Kami selalu main ke rumah Mbak Yud Biasanya kami jenguk beliau Sekaligus nemenin Mbak Yud dan anak cucunya juga Apalagi kebiasaan Mbak Yud yang menurutku tidak biasa Beliau kalau tidur bisa 3-4 hari tidak terbangun Dan ketika sudah terbangun Beliau bisa 3-4 hari juga tidak tidur Beliau benar-benar terjaga Buatku itu adalah suatu kebiasaan yang menurutku sangat tidak masuk akal Nah, saat Mbak Yud terbangun itulah Mbak Yud sering kambuh nangis Dan teriak-teriak seperti yang saya ceritakan tadi Hal itu terjadi selama bertahun-tahun Tanpa adanya perubahan Bahkan anak dan menantunya harus bergantian untuk berjaga Dan rela meninggalkan pekerjaannya Demi menjaga Mbak Yud Saat ini sudah bertahun-tahun Mbak Yud ada dalam kondisi itu Semakin lama fisik Mbak Yud juga semakin lemah Bahkan untuk makan pun Mbak Yud harus disuapi Dan benar-benar tidak bisa apa-apa Tapi tetap saja Mbak Yud masih sering kambuh berteriak-teriak Terutama setiap malam Jumat Suatu ketika di malam Jumat Bapak-bapak di lingkungan saya sedang mengadakan kegiatan yasinan di masjid Sebenarnya itu adalah kegiatan rutin Dan waktu itu bapak saya dan anak laki-laki yang lain juga ikut yasinan Alhasil yang menungguin di rumah Mbak Yud itu hanya kami para wanita Saya, adikku Yati, ibu, Mbak Uti Bersama anak dan menantu Mbak Yud Sambil menunggu kami menonton televisi bersama yang lain Tapi tiba-tiba Yati berbicara dengan nada yang bergetar Mbak, ibu Itu Mbak Yud Tanya Yati Iya, Yati Mbak Yud di kamar Balas ibu masih fokus dengan film yang ia tonton Tidak seperti ibu Aku penasaran dengan perkataan Yati Mbak Yud sudah sembuh Kok bisa berdiri sendiri? Tanya Yati Seketika aku menoleh ke arah yang dituju Yati Benar ucapannya Apa yang kulihat benar-benar tidak masuk akal Mbak Yud tiba-tiba duduk sendiri dan berdiri Seketika kami semua kaget dan takut Jelas saja Selama ini Mbak Yud sudah bertahun-tahun tidak bisa berdiri Dan hanya berbaring di kasur Sedangkan kali ini Beliau bisa berdiri seperti orang sehat Satu lagi Mbak Yud berbicara dengan kata-kata yang aneh Aku harap mulai Ikut rumahku Aku mau pulang Ini bukan rumahku Kami semua merinding Tidak ada yang berani mendekati Mbak selain ibu Eh, mpun ngawur Badi mantuk tanpunti Niki lo telah menjenengan piya Mbak Eh, jangan ngawur Mau pulang kemana? Ini lo rumah Mbak sendiri Tegur ibu Ikut rumahku Ini bukan rumahku Mbak Yud masih tetap dengan ucapannya Om aku neng atuh kono Neng punden putuk kono Ikut om aku Rumahku di tempat yang jauh Di punden putuk sana Ini bukan rumahku Selama ini ibu memang termasuk seseorang yang peka dengan hal-hal yang berhubungan dengan gaib Ia pun memegang tangan Mbak Yud sembari menatap tajam matanya Entah apa yang terjadi Tiba-tiba Mbak Yud berteriak dengan suara yang berbeda Suaranya terdengar berat seperti suara laki-laki Terlihat amarah di wajah Mbak Yud Ancam Mbak Yud dengan suara yang mengerikan Saat itu ibu segera meminta tolong menantunya Mbak Yud yang bernama Mbak Nimas Untuk memegangi tangannya Aku ikut memegang kakinya Di sebelah kami semua ada Mbak Huti yang berdoa sebisa beliau Dengan harapan bisa menenangkan Mbak Yud Entah apa yang dipikirkan oleh Mbak Nimas Tiba-tiba dia berlari ke belakang dan mengambil air comberan Ia membawa ke hadapan Mbak Yud sembari berteriak Awakmu ngaleh Apa tak cekok ibanyu pecerai niki Kamu keluar atau aku cekok ke air comberan ini Aku sama sekali tidak menyangka cara itu akan berhasil Dan ternyata Mbak Yud juga masih terus memberontak Sampai Mbak Nimas mengguyur air comberan itu ke tubuh Mbak Yud Dan benar saja Anehnya Mbak Yud langsung bisa tenang Aku ibu dan Mbak Huti juga terkejut dengan kejadian itu Bagaimana bisa seseorang yang kesurupan Bisa sadar hanya dengan disiram air comberan Apalagi air itu benar-benar bau Tapi kata Mbak Nimas Kalau Mbak Yud kumat Satu-satunya cara yang biasa dilakukan adalah hal itu Menyiramnya dengan air comberan Suatu saat di malam Jumat yang lain Kami mampir lagi ke rumah Mbak Yud Saat itu kebetulan saya tidak bisa ikut ke rumah Mbak Yud Karena sedang dikejar deadline Hingga terpaksa di rumah sendirian Dari dalam rumah Saya mendengar suara Mbak Yud kambuh lagi Dia nangis seperti berteriak seperti biasa Sebenarnya saya sudah terbiasa dengan hal itu Dan tidak terlalu menggubrisnya Sampai akhirnya ibu memanggil saya dengan berteriak dari rumah Mbak Yud Duk, tolong jemput Mbak Fahri Teriak ibu Mbak Fahri adalah anak Mbak Yud Pada jam itu Mbak Fahri sedang yasinan Katanya mereka yang di rumah Mbak Yud sudah kewalahan Didoakan hingga cara terakhir disiram air comberan pun tidak mempan Dengan segera aku berlari mengampiri Mbak Fahri yang masih mengaji Aku menceritakan kejadian di rumah Mbak Yud Hingga akhirnya Mbak Fahri mengajak salah seorang sesepuh desa Dan Pak Kiai untuk ikut serta Benar saja Begitu sampai di rumah Kami melihat keadaan rumah Mbak Yud sudah berantakan Barang-barang berserakan di mana-mana Terlihat ibu dan Mbak Nima setengah menghalangi pintu keluar Untuk menghalangi Mbak Yud yang masih marah Dan memaksa untuk pulang Saat itu Yati dan Mbak Uti sudah disuruh pulang Karena keadaan sudah benar-benar berbahaya Seketika saat melihat keadaan itu Mbak Fahri, sesepuh desa dan Pak Kiai masuk ke rumah Dan segera menahan Mbak Yud Siapa kamu? Apa maumu? Tanya Pak Kiai yang telah sempat membacakan doa sebelumnya Jawaban Mbak Yud tetap sama Ia menata Pak Kiai Dan berkata dengan suara yang berat Aku harap mulai dengan Punden Putuk Iki itu rumahku Aku mau pulang ke Punden Putuk Ini bukan rumahku Dengan berbagai cara mereka mencoba menahan Mbak Yud Bahkan hingga dipasung Namun mereka masih saja kalah tenaga Dan bahkan terpental hingga ke belakang Memang sulit dipercaya Tapi saat itu aku melihatnya dengan mata kepala aku sendiri Dan masih ada saksi yang lain juga Mbak Fahri Tunggu di luar dan ikuti abah-abah saya Tiba-tiba Pak Kiai memerintah Mbak Fahri Seolah memiliki suatu rencana Pak Kiai pun membacakan sebuah doa Dan melepaskan pasungan di kaki Mbak Yud Seperti dugaan semua orang yang ada di sana Mbak Yud segera berlari menuju keluar rumah Mbak Fahri, sekarang! Pak Kiai memberi abah-abah kepada Mbak Fahri untuk menangkap Mbak Yud Tepat saat Mbak Yud keluar dari pintu rumah dan tertangkap oleh Mbak Fahri Tiba-tiba Mbak Yud kembali tenang dan tidak berdaya seperti sebelumnya Kejadian malam itu benar-benar membekas di kepala aku Sebuah kejadian yang sangat tidak masuk akal Dan membuatku semakin merasa penasaran Dengan apa yang terjadi dengan Mbak Yud Sayangnya, kejadian itu bukanlah akhir dari masalah yang dialami Mbak Yud Keadaan Mbak Yud semakin mengenaskan Ia semakin sering kambuh dan kesurupan Bahkan saat tidur pun Kaki Mbak Yud harus diikat ke kaki Mbak Fahri dan Mbak Nimas Pasalnya, sempat kejadian pada saat Mbak Yud tidur Ia kembali kambuh dan mencoba untuk melarikan diri lagi Anggota keluarga yang semakin khawatir pun mencoba mencari pertolongan dari berbagai pihak Mulai dari pertolongan medis, orang pintar Yai dari berbagai kota, bahkan luar daerah Sayangnya masih tidak ada solusi dari mereka Ada yang bilang Mbak Yud ketempelan leluhur beliau Ada pula yang bilang Mbak Yud ketempelan anak beliau yang sempat keguguran dulu Bahkan ada yang bilang Mbak Yud harus melakukan suatu syarat untuk diselesaikan Entah saya tidak mengerti dengan itu semua Ada lagi yang lebih jeleneh Ada seorang yang menurutku lebih pantas disebut Dukun Anak Mbak Yud yang di luar kota mencarikan Dukun ini Menurut Dukun itu, rumah Mbak Yud dikirim sesuatu seperti santet Dukun itu melakukan ritual di rumah Mbak Yud Ia juga membawa sebuah telur ditempelkan di tubuh Mbak Yud sambil membaca mantra Telur itu dipecahkan dan ada jarum karatan di dalamnya Mbak Yud ini disantet di bagian perutnya Saat gambu perutnya akan membesar Ucap Dukun itu Saat itu kami semua yang menyaksikan hanya mengiakan saja Padahal kami tahu dengan jelas Bahwa yang Dukun itu katakan tidak terjadi Saya juga tidak tahu itu jarum dari mana Bahkan beberapa dari kami ada yang menertawakan Dukun itu Dukun itu juga menanam banyak sesajen di rumah Mbak Yud Dan sialnya, entah mengapa intensitas kambunya Mbak Yud jadi semakin sering Nah, rumah kami terletak di daerah pegunungan Di depan daerah kami adalah sawah dengan model kerasering yang berundak-undak Nah, selisih tinggi antar petak itu lumayan tinggi Paling rendah 1 meter Dan yang paling dalam bisa hingga 4 meter Semakin ke bawah akan semakin curam Dan sawah di depan kami ada sampai 4 undakan Sekat antara sawah satu dan lainnya dibatasi dengan sungai kecil Ada jembatan bambu yang dibuat di sana Tapi untuk melewatinya juga cukup sulit Untuk melewati jembatan itu harus benar-benar menjaga keseimbangan Kalau sampai jatuh Hampir dapat dipastikan bisa keselio Atau bahkan patah tulang dengan curamnya sungai Setelah sungai kecil Ada kebun tebu seluas 3 hektare yang bentuknya seperti lembah Jadi kalau diurutkan Sawah atas yang berundak Nyeberang sungai Kebun tebu dan sawah berundak lagi di bawah Duk, di luar hujan Tanya ibu Iya bu, udah dari jam 11 siang tadi Balasku Saat itu hari sudah mulai malam Memang kalau dari dalam tidak terasa kalau di luar sedang hujan Orang sini menyebutnya Hujan mendung putih Dimana tetesan hujan hanya berupa rintik-rintik dan awet Bapak gak yasinan Tanya ibu pada bapak yang masih tenang di rumah Padahal hari ini malam Jumat Enggak bu Lagi libur Gak ada yang datang Balas bapak Oh alah Kita mampir rumah bayut gak? Tanya ibu Kami semua saling menatap Saling menunjukkan rasa malas Sambil menonton televisi Kami semua saling menatap Saling menunjukkan rasa malas Sambil menonton televisi Kami pun sepakat untuk tidak nemenin bayut Saat hari semakin larut Tiba-tiba bapak nyeletuk Tumben ya Bayut malam Jumat begini tenang-tenang aja Biasanya jam segini sudah mulai kambuh Iya pak mungkin Lumayan bisa tenang Balasku sembari masih menikmati Menonton televisi bersama yang lain Aku ingat sekali hari itu kami selegi Awalnya kami serumah senang Karena tidak mendengar suara berisik seperti biasanya Dan saat kami intip keluar Kondisi di rumah bayut juga adem ayem Tapi ketenangan itu Rupanya hanya berlangsung sebentar Tepat pukul sembilan Kami semua selesai menonton televisi Dan masuk ke kamar masing-masing Kami sudah yakin akan bisa tidur dengan nyenyak Apalagi kamarku yang paling berdekatan dengan rumah bayut Tapi ternyata tidak Tok 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 Terdengar suara ketukan pintu di rumah kami malam itu Aku menoleh ke arah jam dinding Saat ini jam setengah satu dini hari Aku yang merasa aneh hanya membiarkan saja tanpa berani membuka Tapi semakin lama terdengar suara orang berteriak memanggil Pak Tolong pak Bayut tidak ada Itu adalah suara mbah pari Sontak kami semua keluar dan panik Innalillahi wa inna ilahi roji'un Ucap kami sekeluarga saat membukakan pintu untuk mbah pari Enggak pak Bayut tidak meninggal Bayut hilang Jelas mbah pari Kami pun bingung dan meminta penjelasan mbah pari Sekitar jam 12 tadi saya terbangun untuk ke kamar mandi Jadi saya melepaskan ikatan kaki saya ke mbah pari Dan pas kembali Tiba-tiba mbah pari Sudah tidak ada Jelas mbah pari Mbah Nimas Bukannya mbah Nimas juga tidur sama mbah yud Tanya ibu Nah itu Tiba-tiba ikatan kaki mbah Nimas juga terlepas Dia pun tidak sadar Jawab mbah pari Mbah pari juga sudah membangunkan mbah Nimas Mereka mencari hingga pekarangan Kandang Kamar mandi dan sekitar rumah Sayangnya keberadaan mbah yud sama sekali tidak ditemukan Hujan turun semakin deras Kami pun membantu mbah pari membangunkan tetangga Untuk membantu mencari mbah yud Seluruh pria dalam satu RT membantu kami untuk mencari mbah yud Mulai dari yang tua hingga yang masih muda Pak RT pun mengatur warga untuk membentuk beberapa kelompok pencarian Pencarian dilakukan ke seluruh tempat yang mungkin didatangi mbah yud Mulai dari petak sawah Menelusuri sungai Hutan bambu Pekarangan warga Sembaring menabuh kentongan dan memanggil mbah yud Di tengah hujan deras itu Para pemuda dan bapak-bapak mencari hingga berjam-jam sampai ke ujung kampung Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan mbah yud Bahkan ada beberapa tempat mencurigakan Yang sampai diperiksa tiga kali dengan senter Namun tetap tidak ada petunjuk Pencarian itu terus dilakukan oleh warga Bahkan hingga terdengar tarhim subuh Saat itu warga sudah kebingungan Setelah lebih dari empat jam mencari keberadaan mbah yud Di bawah hujan deras Saat itu warga memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh di masjid Sembari berdoa agar mbah yud segera ditemukan dalam kondisi apapun Setelah itu Pak Kiai dan Pak RT memutuskan Agar pencarian mbah yud dilanjutkan Ketika matahari sudah muncul Agar lebih mudah dan tidak berbahaya untuk warga Sambil menunggu matahari terbit Kami semua kembali berkumpul di rumah mbah Fahri Kami menunggu dengan cemas dan khawatir Tentang keadaan mbah yud Mbah yud, mbah yud ketemu Wah ini kene, saya urib Mbah yud, mbah yud ketemu Orangnya disini masih hidup Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seseorang yang masuk ke dalam rumah Sontak seluruh warga segera mengikuti orang itu Menuju tempat di mana mbah yud berada Aku tidak mungkin lupa Malam itu kondisi hujan sangat teras Tapi yang terlihat di hadapan kami benar-benar tidak dapat dipercaya Mbah yud tergeletak di tengah ladang tebu Dengan dikerebuti semut rang-rang dalam keadaan kering Anehnya, tidak ada sedikitpun goresan luka dan daun tebu Atau apapun di sana di tubuh mbah yud Warga bergidik ngeri saat melihat mbah yud menyeringai tersenyum saat ditemukan Walau begitu, warga yang mengampiri tetap memaksa untuk mengangkat tubuhnya menaiki motor Tepat ketika sudah meninggalkan ladang tebu itu Mbah yud kembali jatuh tak berdaya lagi Pak, gak mungkin kan mbah yud bisa ke tengah ladang tebu ini sendirian Ini jauh banget loh dari rumah Tanya aku pada bapak Bapak juga gak ngerti, dok Berarti kan harusnya mbah yud harus lewat pinggiran tebing dan nyebrang jembatan bambu Benar-benar aneh Balas bapak yang juga tidak mengerti Walau kembali dalam tubuh lemah, tapi mbah yud masih tersadar Mbah yud Baik kenapa tombah? Kok iso nih tebun tebu kono? Tanya pak RT mencari tahu apa yang terjadi Mbah yud menjawab dengan tatapan yang lemah Aku membengi dijak bapak numpak becak telok lutruk Aku semalam diajak bapak naik becak nonton lutruk Bapak yang dimaksud mbah yud adalah almarhum suaminya yang sudah lama meninggal Jelas seluruh warga terheran-heran mendengar jawaban mbah yud yang seperti itu Namun karena sudah memastikan mbah yud sudah tenang Kami dan seluruh warga pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing Kejadian hilangnya mbah yud saat itu benar-benar membuat satu desa bingung Apalagi semenjak kejadian itu Kesehatan mbah yud semakin menurun Hingga tidak bisa berbuat apa-apa selain terbaring di ranjang Setelah kejadian itu juga mulai terdengar cerita-cerita aneh Ada beberapa bapak-bapak yang bertugas untuk ronda Saat mereka melewati rumah mbah yud Mereka melihat sosok kakek-kakek duduk di teras rumah mbah yud Terdiam tanpa melakukan apapun Saat selesai berkeliling dan ingin menyapa kakek itu Anehnya kakek itu sudah menghilang tanpa cecak Hal ini terjadi beberapa kali dan disaksikan oleh beberapa orang yang melakukan ronda Mengetahui kejadian itu Aku pun mencoba mencari tahu sebenarnya ada apa dengan mbah yud Sampai ada banyak kejadian aneh tentangnya Ada ritual pesukihan yang pernah dilakukan mbah yud bersama almarhum suaminya Bauti mencoba menceritakan apa yang ia tahu padaku Punden Puto itu adalah tempat sakral yang berada tidak jauh dari desa kita Tambah mbah uti Itu tempat apa mbah uti? Emangnya mbah yud ngapain disana? Tanya aku penasaran Mbah uti menghela nafas Seolah berusaha mengingat apa yang terjadi di masa lalu Dulu mbah yud itu orang gak punya Beliau bersama almarhum suaminya Akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pesukihan di Punden Puto Memang tidak main-main Setelah melakukan ritual itu Tak lama mbah yud dan almarhum suaminya menjadi kaya Dan menjadi juragan tanah dalam waktu singkat Cerita mbah uti Aku memperhatikan ceritanya benar-benar Rasa penasaranku sangat tidak terpendung kali ini Dulu rumah mbah yud ini Dihias reba hijau Mulai dari gorden Taplak meja Kelambu Spray Dan semua ornamen rumahnya berwarna hijau Yang mengerikan lagi Saat beberapa anak dan cucunya yang ada di dalam kandungan meninggal Beberapa orang yang mengerti mengatakan Bahwa mereka dijadikan tumbal oleh mbah yud Dan almarhum suaminya Cerita mbah uti saat itu benar-benar membuatku merinding Demi kekayaan Mbah yud sampai tega mengorbankan janinnya Dan janin cucunya yang belum melahir Kalau mbah uti ingat dulu Almarhum suami mbah uti juga kesulitan meninggal saat sakaratul maut Siksaannya begitu berat Lanjut mbah uti dengan wajah yang memelas Mengingat kejadian itu Saat itu sesepu desa meminta disembelikan kambing kendit Yang berwarna putih hitam putih Kambing itu disembelih di punden putuk Tempat bah yud dan almarhum suaminya melakukan pemujaan Sesepu desa menceritakan Saat ia menyembelih kambing itu disana Ia dibantu oleh banyak sosok Konon kabarnya Sosok-sosok itu adalah para tumbal yang rohnya disandra disana Aku hampir tidak percaya dengan cerita mbah uti itu Namun apa yang terjadi tentang mbah yud Membuat semua cerita mbah uti menjadi masuk akal Di tahun 2018 Saya dipindah tugaskan di luar kota Hingga lama tidak mendengar kabar tentang mbah yud Saat-saat itu aku teringat saat kecil Saat mbah yud masih menempati rumah cuklu yang memiliki tiga kamar berjejar Aku selalu ingat bahwa kami dan orang lain dilarang untuk memasuki kamar tengah di rumah itu Pernah sesekali kamar itu terbuka Dan beberapa dari kami sempat melihat apa yang ada di dalam Sepasang keris tersimpan disana Bersama sesajian pisang raja serta bunga-bunga Tak hanya itu Setiap malam Jumat biasanya mbah yud dan almarhum suaminya Juga menyiapkan kopi pahit Sirih buat nginang Dan rokok yang bungkusnya kulit jagung Pernah sesekali aku iseng masuk ke dalam Dan mbah yud marah besar kepadaku Terkadang aku penasaran dengan keadaan mbah yud Dan menanyakannya pada orang rumah Baru akhirnya di akhir Desember 2018 Saya diceritakan bahwa mbah yud sudah berpulang Setelah dilakukan ritual yang sama Seperti almarhum suaminya Ritual menyebelikan kambing kendit itu lagi Di sebuah tempat sakral Sebuah tempat dimana semua tragedi yang dialami mbah yud bermula Sebuah tempat dimana mereka berdua melakukan pemujaan Sebuah tempat yang disebut dengan nama Punden Putuk Demikian Sobat Misteri Sunyum Jekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Jekam Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.